7 Benda Mahal Yang Dihasilkan Dari Hewan Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Pernah dengar dengan beluga kaviar? Yap, telur yang berasal dari ikan beluga surgeon ini adalah salah satu makanan termahal di dunia. Menu yang dapat kamu beli dengan kisaran harga 5 ribu dolar atau sekitar 50 juta per kilogramnya. Siapa sangka telur ikan yang notabene menggelikan itu menjadi kebanggaan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Namun rupanya, tak hanya kaviar, terdapat pula beberapa benda dan bahan makanan yang dihasilkan dari hewan dengan harga yang sangat mahal. Ada yang berasal dari air liurnya, bahkan ada pula yang berasal dari, maaf ya, kotorannya. Penasaran hewan apa saja yang menghasilkan benda yang mahal harganya? Yuk simak ulasan Hewan Populer dalam video ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar selalu mendapat info terbaru dari channel Hewan Populer. 7 Sutra Sutra merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang dihasilkan larva ulat sutra merbolt atau bombix mori yang diternak oleh peternakan ulat yang disebut dengan seri culture. Sutra bertekstur mulus, lembut namun tidak licin. Rupa berkilauan yang menjadi daya tarik sutra berasal dari struktur seperti prisma segitiga dalam serat tersebut yang memperbolehkan kain sutra membiaskan cahaya pada berbagai sudut. 6 Mutiara Mutiara adalah suatu benda keras yang diproduksi di dalam jaringan lunak atau khususnya mantel dari molusca hidup. Sama seperti cangkangnya, mutiara terdiri dari kalsium karbonat dalam bentuk kristal yang telah disimpan dalam lapisan-lapisan konsentris. Mutiara yang ideal adalah yang berbentuk sempurna bulat dan halus tetapi ada juga berbagai macam bentuk lain. Mutiara alami berkualitas terbaik telah sangat dihargai sebagai batu permata dan objek keindahan selama berabad-abad. Dan oleh karena itu, kata mutiara telah menjadi metafora untuk sesuatu yang sangat langka, baik, mengagumkan, dan berharga. Hampir semua molusca bercangkang bisa menghasilkan beberapa jenis mutiara melalui proses alami ketika suatu objek mikrokopis terperangkap di dalam mantel lipatan molusca. Tetapi sebagian besar dari mutiara tidak dihargai sebagai batu permata. 5. Kaviar Kaviar merupakan telur dari ikan sturgion. Sturgion sendiri adalah salah satu hewan yang hampir punah. Hal inilah yang menyebabkan telur ikan ini menjadi komoditas yang langka dan mahal. Cuman orang yang sudah kelebihan duit dan bosan dengan makanan biasa saja yang rela mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi makanan ini. Satu porsi kaviar bernilai hampir jutaan rupiah dan sebenarnya tidak membuat kenyang perut yang memakannya. Cuman bikin kotor gigi. 4. Sarang Burung Walet Sarang Burung Walet terbentuk dari air liur burung walet yang mengering dan terkenal akan khasiatnya. Sejumlah penelitian menemukan bahwa sarang burung walet mengandung 200 glikonutrien yang memiliki fungsi utama meregenerasi sel tubuh. Sarang burung walet juga dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan paru-paru serta menjaga kesehatan kulit. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa benda tersebut mampu membantu menetralkan influenza, menyembuhkan luka, membuat tulang lebih kuat, dan sangat baik bagi kekebalan tubuh. 3. Muntahan Paus Pasangan asal kota Lankensire, Gary dan Angela Williams menemukan muntahan paus seberat 1,57 kg ketika sedang berjalan-jalan di pantai Middleston dekat Moray Camby Bay. Awalnya, Gary dan Angela tak yakin dengan penemuan mereka. Namun dari sebuah artikel yang pernah dibaca, mereka menduga benda itu adalah ambergris atau muntahan paus. Songgok muntahan dari suatu makhluk ini ditawarkan seharga 932 juta rupiah dan menarik perhatian pembeli dari manca negara. Mau beli? Harga pasaran muntahan paus memang tidak sembarangan. Penemuan ambergris dijual seharga 5.000 pound sterling atau senilai 932 juta rupiah. Harga ambergris bisa begitu mahal karena merupakan salah satu bahan untuk membuat minyak wangi bertahan lebih lama. Lagi pula, keberadaannya pun sangat langka. 2. Bir dari kotoran gajah Pada tahun 2013, sebuah tempat pembuatan bir milik orang Jepang, Seng Gyalon, memutuskan untuk membuat bir yang unik yaitu dengan menggunakan kopi yang ada di dalam kotoran gajah. Bahan tersebut berasal dari sistem pencernaan gajah yang ada di Golden Triangle Eleven Foundation, Thailand. Biji kopi bahan pembuat bir dihargai 1,3 juta per 35 gram. Walaupun terdengar menjijikan, namun minuman bernama Unkonokoro tersebut mendapat sambutan hangat dari mereka yang mencicipinya. 1. Kopi Luak Kopi luak terkenal menjadi kopi yang paling mahal di dunia. Minuman tersebut berasal dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luak. Di balik kebanggaan atas kopi luak, menjadi kopi termahal di dunia. Ada kisah di balik kopi luak yang tak banyak diketahui. Karena tak bisa dicerna dengan baik, biji kopi dikeluarkan bersama fesis luak. Proses rumit inilah yang menjadi sebab mahalnya kopi legendaris ini. Sampai saat ini, kopi luak Indonesia masih terkenal dengan rasanya yang sangat nikmat. Nah, seperti itulah 7 benda mahal yang dihasilkan dari hewan, versi hewan populer. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!